ini apa nih? karena aman dengan datangnya Syek Subakir ke Pulau Jawa dia menatam tumbal datang menumbali masang tumbal yang tidak akhirnya ini demit-demit dari dan selama di 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 ke 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 aku 2005 sampai 2007 aku kumpulan tak tahu tapi aku tidak tahu kamu tidak bisa saya bukan jalur masih ada record tapi aku tidak tahu karena aku ini tidak bisa bisa ngaji? tidak bisa bisa aku ngaji rosa ngaji aku ngecek aku aku tidak bisa aku tidak bisa sampai ke sana aku tidak ceritakan aku kaget tahun ini tahun yang mati zamannya Lompok tahun ini pacaran tahun ini Lompok aku harus mengobati zaman ini saya menghormati yang pikir yang pikir tidak tahu tidak tahu tidak tidak saya tidak mulai tahun sampai ke YouTube mungkin aku subscriber pertama tujuan saya bukan mencari uang dari YouTube tujuan saya penyebab supaya manusia ini kembali ke jati dirinya masing-masing sebagai orang Jawa dan mengenali dirinya dia sendiri cuma saja tidak tidak yang bisa karena saya mencuba saya mempercoyok terserah nggak percoyok terserah yang jelas sama ini akan disitarik dikomburi ini tidak rasanya terlalu digunakan juga gini tanpa gerai rasanya kaku semanya hanya mewati bukan wati karena kita disitarik itu akan ditarik ini semua kewati itu sempat akan kuat saya terani karena dia enggak mengenal enggak mengenalnya dia orang Jawa Jawa murninya karena Iblis takutnya sama orang-orang Iblis sampai mengibadah karena dia juga alibat bisa alik kitab tapi sampai orang berilmu dia takut kenapa karena Iblis nggak bisa bijui orang berilmu tutup ilmu ramalan rapalan bukan ilmu yang timbul dari hati kita dari diri kita nggak gampang di bijui Iblis Iblis macam model apa ya nggak buat di tetap konangan naikkan Iblis masih sama untuk ruang naikkan berilmu Iblis kawan ini tapi nabok semua yang sawan ngaji sing ngaji sing temukan saat ini saya ngerti maknanya repadomani pedomani khusus jawa dengan Al-Qur'an ini memakai kok menenang hadis doman kita mengelola mengelolanya pakai pikiran enggak dilek mentah-mentah dulu moco ini moco ini dikena pake bingung di sini enggak ada orang sakit di sini tumbal semua kenapa saya bilang tumbal semua nah tak jelas no asal mulai tanah Jawa sebelum ada Islam masuk itu sabdo palun kan bertapa topo sabdo palun hanya untuk mengendalikan jen setan demit Iblis supaya nggak ganggu menungso rakyat Jawa kan aman dengan datangnya sesubakir ke pulau Jawa dia menatam tumbal pohon mudeng ditumbali pulau Jawa ditumbali pohon ini harus sama niling-niling namanya ada orang-orang dia menembali orang dewa kan enggak mungkin dia datang menembali masang tumbal yang tidak akhirnya ini demit-demit kalau kalang kabut-kabut ada apa kalau selama itu tenang kan ini ya akhirnya tangi sabdo palun kekotopoy tahrung kalau pokokan tekan digon pokokan yang rusuhi Jawa kan ini kalau tidak berulang pulau Jawa ini dijelaskan ya pertempuran tidak ada yang kalah tidak ada yang menang anda itu diterusnya ditotoknya ya kalah sebagainya awet dirayatnya agak yang mati kena energi ini akhirnya mending dia kalah dengan satu syarat 500 tahun rakyatku tambah api saya diam tapi ini rakyatku tambah lali Jawa dan budayai ojeknya lana aku mbalik nage janji gawe goro-goro barang mbalik rakyatnya tambah lali kabe mbalik mbalik rakyatnya lali kabe jika itu mbalik rakyatnya lalu itu mbalik rakyatnya nah apa kok selali dengan Jawa ini dengan adat budayanya kok-kongsi doma kok tambah lalik yang salah sokongan ini Dek balik rakyatnya balik tapi dengan balik rakyatnya gak jantung kabar ini biarani Sabtu Palun dia lahir kembali melalui jasad yang beda tadi jasad wadah ewangiki rogo ewangiki di dawe ada dan semua para para raja para ratu dia lahir kembali satu wadah yang melalui jasadnya orang ini saya ini jamannya jaman kerajaan bu ini jaman akhir jaman dolek dunya saya pikir ini gak jaman seakhir ini jaman akhir bukan jaman seenak bu ini jaman seakhir jaman balik jaman lawas jaman kerajaan mana kalau saya pahami ini harus kerajaan kabe kecek ketetek Allah ketara orang yang tidak mau menafik tidak mau tidak mau mengat mengat bah ahling ini bah ahling ini mengat kenapa kok manggap gos munafik canggkembnya gak bercogak gak bodoh karuk adi ini canggkembnya ngomong sok surga sok akhirat memang tujuannya meluruskan hati ini sehingga kan jaman menyarankan kamu hidup mewah gitu sederhana saja yang penting hatinya jiwanya tenang orang soge kudututu soge dunya soge uang nek soge ilmu ya dunya melok saya ngelakoni ini masih ngelompok katusan melihat aku gak ngelakoni ngelompok naik triliunan itu gak omong kosong aku masih bangun kopi bisa dibuktikan ditangani enggak ya itu tumbal no pratele lah ya pratele lah ngomong semari lah ngomong ngomong mati tumbal ini lho mbak ini lho iya gak nak ikut donar ini lho parah ini bisa seret ini bisa mbak mbak ya jelas apa bapak anak ini saya ngekembangan tunyoy pelajar lari selamat barokah nah saya tahu ini pasti bakal membawa dampak gak ada yang gratis masih Gusti Allah ya kan gratis ngomong gratis sampai numur usia di dalam kandungan 4 bulan sudah ditiupkan ruh sama Gusti Allah supaya tetap suci lapok iya goblok bisa ngomong Rene siapa tumpah cepat langsung ini mereka itu hal sejarah tumpah menjual nyudu pelajar selamat bergerak kok dutupnya ngarep jadi orang Renek itu membalasibakir ke AP karena sama Nuslali karo adatmu sebagai orang Jawa itu sesuai balik nangsi hati dirinya masing-masing yang percaya merang hati di Wk harus diselesai urih itu menunggung saya lah itu percaya hatimu di Wk yang yakin sampai kusti ya ada kata-kata lain makanya masih islam dewe karena jengkel itu yang yakin kan iman itu lebih penting yang kuat yang baja supaya gak gampang goya kan gitu makanya percaya hatimu dewe sampai bosti allahmu masa aku nguruhi salah simple kamu ditiupkan roh sebagian dari tiupan Allah mulai umur 4 bulan roh itu mau suci baliknya negusnya Allah suci mana kan maka ikut juga tugasnya jiwa seisok kotor sukmu seisok kotor hati ya seisok kotor tapi nih roh gak isok kotor karena roh itu tetap suci makanya orang masih isok balik kalau mereka jasad mati mereka jasad balik nangkusti allah mana uribe bakal selamat tujuannya apa nyembatan nangkusti allah iling hidupku matiku ibadaku hanya untuk Allah itu untuk dunya kejarlah akhiratmu dunia mengejarmu jangan kejarlah dunia sambil mengerja akhirat ya kalah akhirat yang penting di dunia itu jalan murah itu ibadah dengan kusti allah urusan rezeki cati jodoh kusti allah yang ngatur sampai lalik kejarlah itu gitu entah nanti kusti allah kayak rezeki lewat apa itu urusannya bukti sama ini tugasnya itu ibadah urusan pangan harus dikai kabah asli tinggal kewajiban sampai nanggulnya itu kerja apa usaha apa kan gitu kan kenapa saya bisa ngomong ini usah lah kali puluh-puluhan tahun yang kudodol barami basepi olehku paling rami rong hatus saya ke telung hatus paling rami digayai gak cukup gak cukup digayai cukup cukup maka menerima anak yang pandem nafsu dunia tak wadok ngomong gak nafsu dunia kepingin wadok di wadok wadok tenangin ada duit ngomong gak gadel jawabannya ngunut tak wis kok ngomong wedok ngomong laneng kemaruk dunia dunia kenapa disuruh kalahkan awan nafsu sewaktu-waktu apabila rezeki itu datang lebih besar sampai enjegak goyai mani ya paham makanya disuruh mengalahkan awan nafsu supaya sewaktu-waktu Allah memberi rezeki besar sampai gak goyai mani tetap tenang kamu saya turunkan suci kembalilah suci bali rusuh malpun nerokok